Oke pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara mengetahui patch history atau mungkin patch notes gitu Jadi kalau kalian misalnya pengen tahu atau mungkin ya penasaran gitu Ada update apa gitu misalnya di versi 1.2 itu ada apa gitu yang ditambahin Atau ada apa aja yang di fix gitu misalnya Dan disini untuk game physical dan digital sama aja Jadi kalian cukup tinggal klik option terus kalian klik aja untuk yang update history gitu Disini tergantung dari bahasa gamenya ya Disini adalah bahasa Jepang untuk yang saya gitu Dan saya cuma bisa baca Shimas Shimasta mungkin ya Cuma yang itu doang tuh ya versi 1.03 tuh yang bawah gitu Shimasta yang itu juga Shimasta Shimasta juga gitu Dan ya memang saya masih belum paham sih untuk kanji gitu Walaupun katakanapun masih sedikit gitu Walaupun enggak semua gitu Tapi ya tergantung dari versi gamenya Misalnya disini adalah versi Persona 5 Sremble Versi Cina ya Ini adalah versi subtitle Cina Jadi disini kalian bisa klik yang update history-nya adalah ya bahasa Cina juga gitu Dan disini yang bisa saya lihat adalah L3 gitu L3 itu untuk auto ya kalau enggak salah Option itu untuk ngeskip dan ya show time dan sebagainya gitu Dan untuk versi yang lainnya bisa juga sih Versi digital, physical sama aja Tapi untuk game yang tidak terinstall atau mungkin ya gamenya sebenarnya udah ada gitu Tapi misalnya kalian simpan di harddisk eksternal dan harddisk eksternalnya tidak kalian pasang atau tidak kalian pakai Nanti disini akan ada lambang tanda seru kayak gitu Dan ketika kalian klik option terus kalian mau cari itu enggak bisa gitu untuk update historinya Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk video tutorialnya gampang banget Tinggal kalian klik option aja Lalu tinggal kalian pilih aja yang update history ya Nanti akan muncul tapi tergantung dari bahasa gamenya gitu Walaupun sebenarnya saya sih udah main sih untuk personal 5 yang versi inggris Cuman saya pengen belajar bahasa jepang aja Jadi saya beli versi jepangnya Dan ini adalah versi jepang untuk suaranya Tapi satelan adalah cina Dan ini adalah versi inggris personal 5 royal Dan ini adalah versi yang personal 5 royal yang versi inggris ya Udah hampir platinum gitu satu lagi kalau nggak salah Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya Dan thanks for watching Bye bye Terima kasih